selamat pagi gak sarapan semua ini dijaga ya pedi kripo, bapak-bapak yang berada nanti hati ya pokoknya nanti yang takte jaga ketertiban pokoknya sehat selalu ya, terima kasih ya terima kasih nah memang disini membuat masyarakat bertanya-tanya ya kira-kira seperti apa besok ketika Gibran akan melakukan sesi debat Cawapres yang dilakukan pada tanggal 12 Desember mendatang, dan masyarakat juga pasti akan menanti-nanti kira-kira seperti apa yang ditunggu-tunggu disini Gibran, saya terus terang juga penasaran sekali ketika Gibran disini akan melakukan sesi debat Cawapres pada 12 Desember, apalagi kalau kita ketahui jawaban Gibran disini ketika dimintai pernyataan dari wartawan keterangan dari wartawan ya, menurut saya sangat simple sangat sedikit ya, kalau tidak kita tampung memohon maaf ya, kurang lebih seperti itulah pada waktu lalu bahkan juga rame diperbincangkan ketika Gibran disini ada mahasiswa yang bertanya tentang sulitnya mencari lapangan pekerjaan disini bahkan juga Gibran jadi pengusaha saja enak ya, jadi pengusaha seharusnya kan gimana kiat-kiatnya untuk menjadi pengusaha dan lain sebagainya dan bahkan kalau tidak salah pada waktu lalu mahasiswa tersebut adalah mahasiswa S2 dan sulitnya mencari pekerjaan karena ada permainan orang dalam tetapi respon Gibran menurut saya justru di luar dugaan dan jawabannya jadi pengusaha saja nah disini terus terang saya semakin penasaran ya sangat penasaran sekali besok ketika tanggal 12 Desember ya kita nantikan bersama ya ya kurang lebih sekitar 10 harian lagi nah disini bahkan juga ada video lagi yaitu disini dari caption video disini ditunggu berjam-jam bicara 1 menit sudah sarapan belum? anak-anak dijaga ya orasinya mana? ya memang yang kita butuhkan yang rakyat butuhkan adalah orasi ya dari pemimpin capres dan capres disini sehingga bisa menyemangati bisa membakar semangat dari para pendukung dan juga relawan-relawan disini tetapi disini menurut saya ya anda bisa menilainya sendirilah seperti ini videonya selamat pagi gak sarapan semua disini gak sarapan ya selamat semua selamat seperti itu saja yaitu disitu selamat pagi sudah sarapan belum? anak-anak dijaga yang penting sehat sudah makanya disini masyarakat sangat penasaran sekali lah disini nah disini juga saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya disini disini dari Ane Sirlu saya tidak menyalahkan jawab presnya ya suka-suka dia lah mau ngomong apa aja itu adalah haknya yang bodoh dan tolol itu adalah orang yang memilih dia menjadi pemimpin bener-bener salah mereka yang memilih orang yang tak memiliki kapabilitas apa-apa untuk menjadi pemimpin mas Gibran tweet mana visi dan kebangsaannya tampil dong di kampus-kampus atau diskusi di talk show jangan awok-awok terus ya memang seharusnya disini kan ketika Gibran seharusnya kan menyampaikan orasi menyampaikan gagasan menyampaikan visi misi menyampaikan program-program kerja yang akan diambil ketika besok menjadi presiden misalnya menjadi wakil presiden misalnya seharusnya kan disitu mengenalkan program-program disitu tetapi bukan malah seperti yang di video tadi selamat pagi sudah sarapan belum sehat-sehat ya dan lain sebagainya menurut saya sangat lucu sekali seharusnya memaparkan visi misi dan lain sebagainya nah disini dari anak singkong cawapres kurawa di armando kalau kayak model gini cawapresnya dan cawpresnya hanya bisa joket-joket mau dibawa kemana bangsa Indonesia ke depan mereka yang mendukung gak mikir anak cucu mereka mungkin karena wong odong awok-awok-awok ya seperti itulah deddy yunarto bocil bilang bingung mau ngomong opo yo aku kok bisa begini maklumin gak bisa jualan program karena bukan program berjumangan dalin casing anak presiden disini bahkan juga setelah KPU merilis jadwal debat cawapres dan cawapres disini bahkan Gibran mengaku siap dan disini meminta doa jelang debat cawapres dan cawapres perdana pada 12 November nah artinya disini Gibran sudah siap lah disini kemungkinan sudah menyiapkan lah ada tim-tim tertentu untuk menyiapkan Gibran ketika besok akan menghadapi debat cawapres nah disini calon wakil presiden nomor 2 Gibran menyatakan siap menghadapi debat cawapres dan cawapres perdana yang bakal dikelar pada 12 Desember 2023 putra sulung presiden Jokowi ini meminta doa agar debat perdana cawapres cawapres bisa berjalan dengan lancar debat cawapres cawapres perdana siap ya siap mohon doanya semoga lancar kata Gibran dikutip detik jateng di balik kota Solo pada kamis 30 November wali kota Solo itu mengaku sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti debat cawapres dan cawapres tersebut namun tak menjelaskan secara rinci materi yang sedang dipelajari untuk menghadapi debat cawapres dan cawapres nah dari sini saya juga penasaran ya kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Gibran ditanya soal sulitnya lapangan pekerjaan jadi pengusaha saja kata Gibran disini dari Nurfatoni apanya yang mau noho ya Pak Prabowo karena kita tidak punya uang apanya yang mau noho jawaban tertolor di akhir tahun ini yang keluar dari mulut manusia tolo ya lah di tahun ini lah dia aja gagal jadi pengusaha makanya milih jadi wali kota martabak gabo aja tutup omong asal jeplak mas emang enak bicara kayak gitu karena anda anak presiden lah kami ini kalau anak presiden sih gampang saya jadi pengusaha lah kalau anak petani apakah segampang itu makanya dia carikan pekerjaan jawab pres oleh bapaknya ya memang apalagi pada waktu lalu terlihat ya yaitu Gibran dulu pengusaha dan bahkan pada waktu lalu ketika diwawancarai bahkan tidak mau terjun ke dunia politik yaitu untuk mengikuti jejak dari bapaknya tetapi akhirnya yang terjadi apa Gibran menjadi wali kota Sulu dan disusul oleh Bobina Sution menjadi dan pada waktu lalu juga pada saat dipodcast oleh Deddy Kau Buser Kaisang adik dari Gibran bahkan juga tidak mau mengikuti rekam jejak dari bapak dan juga kakaknya yaitu Gibran bahkan memilih menjadi pengusaha dan akhirnya saat ini apa yang terjadi saat ini juga malah menjadi ketua umum dari PSI bahkan setelah mendapatkan KTA yang hanya 2 hari saja langsung menjadi ketua umum PSI nah bayangkan sungguh terbalik sekali dengan apa yang diucapkan pada waktu lalu yang tidak sedikit pun tertarik dengan dunia politik tetapi selang hari beberapa bulan beberapa tahun dan akhirnya semua itu bisa merubah yaitu pikiran dari Gibran Kaisang dan bahkan juga kemungkinan bapaknya dan akhirnya saat ini malah kabar-kabarnya dari berita-berita yang beredar membentuk dinasti politik dan lain sebagainya nah dari sini memang kita kembalikan lagi ke masyarakat besok pada Pilpres 2024 akan memilih siapa apakah Pak Prabowo Gibran apakah Ganjar dan Pak Mahfud apakah Anies dan Mohaimin memang dari ketiga calon tersebut menurut saya semua terbaik tetapi kita harus memilih best of the best siapa yang paling baik siapa yang paling terbaik untuk memimpin Indonesia ke depan kita kembalikan lagi ke masyarakat besok akan memilih siapa dan siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden harus kita dukung dan jika ada pelanggaran terhadap undang-undang harus kita kritik oke lah apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil selamat menikmati selamat menikmati